Tribuners pelayaran naik perahu mengarugi sungai menuju kecamatan Kuala Baru dari Singkil, Aceh Singkil sangat mengasihkan. Pelayaran naik perahu ke Pulau Baru ini ternyata juga bisa ditemani oleh Turguet yang merupakan siswi SMK Kuala Baru jurusan pariwisata. Seperti apa keseruannya Tribuners akan disampaikan? Reporter Serambijus sudah ada rekan Dede Rosa di disana, silakan rekan. Ya Dede, dapat saya laporkan bahwa kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh hanya berjarak 7 km dari Singkil, Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil. Tetapi menuju kecamatan Kuala Baru hanya bisa diakses melalui perahu, melalui sungai selebar 300 meter. Dan keseruannya memang di perjalanan kita bisa melihat hamparan sungai, kemudian juga beraneka pohon yang memang ukurannya masih besar. Kita juga bisa melihat bangu putih yang berterbangan di sana dan ketika beruntung kita sambil belayar bisa melihat buaya yang sedang berjemur dan biasanya memang jumlahnya cukup banyak. Dan lebih mengasihkan lagi karena baru-baru ini memang ada kebijakan dari pemerintah setempat dan sekolah SMK Kuala Baru bahwa wisatawan atau warga yang datang ke Kuala Baru akan ditemani oleh siswi SMK yang bertugas menjadi pemandu wisata. Nah di perjalanan kita akan dijelaskan lokasi-lokasi yang dilalui oleh perahu, misalnya kota Singkil lama yang sudah hilang atau tenggelam pada abad 18 lalu. Kemudian juga kita ketika sampai di Kuala Baru tentu kita akan menikmati pantai Kuala Baru yang memang terkenal masih sangat alami. Kemudian juga kita bisa berpetualang ke hutan rawa Singkil. Di sana kita bisa melihat pelora dan pauna yang ada di sana seperti orang hutan, kemudian beruang, dan aneka burung. Dan Kecamatan Kuala Baru juga dikenal merupakan kecamatan penghasil perkrajinan berupa sulam kasab manik-manik. Sulam ini menjadi atraksi sendiri karena biasanya pengunjung dipersilakan untuk mencoba menyulam. Dan selain itu juga ada kisah tersendiri mengenai sulam kasab manik-manik ini. Ada dua jenis di sana selain sulam kasab manik-manik ada juga sulam kasab benang emas. Nah konon dulu ceritanya hanya anak perawan yang menyulam itu ketika mau menikah. Jadi ceritanya anak perawan di sana itu ketika mau menikah harus membuat perlengkapan sendiri untuk pesta pernikahan. Seperti tempat tidur, kemudian baju pengantin. Nah kadang-kadang dahulunya anak perawan ini terpaksa harus menunda pernikahannya ketika perlengkapan yang dibuat sendiri untuk menikah belum selesai. Namun memang seiring perkembangan zaman memang tradisi itu masih bertahan tapi tidak lagi sendirian. Anak yang mau nikah itu, anak gadis yang mau nikah biasanya sekarang itu sudah dibantu oleh keluarganya sehingga bisa lebih cepat. Dan ini memang tidak mengherankan ketika kita berada di Kuala Baru, warga terutama kaum perempuan memang rata-rata bisa menyulam kasab manik-manik dan menyulam kasab benang emas. Baik, terima kasih Rekan Dede Rosadi untuk informasi Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.